Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan kudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil oleh TKP tadi, di luar proyektil yang ditemukan polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya ketika proyektil yang keluar dengan senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi pada waktu Allah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Satu, tadi kan 4 yang mulia ditemukan. Tiga itu dari HS yang mulia. Kemudian yang satu dari Glock yang mulia. Glock berapa? Bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap betul ya. Yang tertinggal di proyektil ya Pak. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya? Siap. Betul ya Pak. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap. Hasil otopsi yang diserahkan prores ada satu anak peluru dan tiga serpihan. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil. Kecil sekali. Kemudian yang satu lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa late antimony yang mulia. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia. Karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul ya mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia. Semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada dua senjata, kemudian ada peluru, selongsong dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban, itu ditemukan proyektil dari jejak laras dua senjata tersebut. Siap betul ya.